Intro Yellow, ayolah kita main Ayo, tapi masa cuma kita berdua? Ya enggak dong, tuh adik-adik sudah menunggu kita bermain bersama Oh iya, ada adik-adik di rumah Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmatmu Kami boleh mengikuti ibadah Eagle Kids Tuhan sertai kami ya Agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Hallelujah, amin Asik, aku punya game seru buat kita semua Wah, bagaimana cara mainnya? Mainnya gampang banget Di sini ada kertas bertuliskan gerakan yang harus kita peragakan Ada lima macam gerakan Gerakan yang pertama yaitu wiggle Jadi adik-adik bisa ikuti seperti kita Seperti Ladybug dan Yellow Kemudian gerakan yang kedua adalah freeze Wah, dan gerakan yang ketiga adalah jump Adik-adik bisa lompat ke kanan dan ke kiri Dan gerakan yang keempat adalah funny face Adik-adik bisa tunjukkan muka kalian yang paling lucu Dan gerakan yang terakhir, yang kelima adalah turn around Sambil berputar-putar seperti ini Bagaimana? Mudah sekali bukan? Yellow mudah bukan? Mudah banget! Ayo kita mulai Ladybug! Oke, kita mulai ya Aku giliran yang pertama Dan tulisannya adalah jump Sekarang giliranku Yang kedua Turn around Wah, adik-adik di rumah kalian good job Kemudian lanjut lagi ya Yang ketiga Wah, freeze Aku sampai mau jatuh Sekarang aku lagi ya Yang ini Wiggle-wiggle Wah, seru sekali ya Yellow permainan ini Nah, sekarang kita main game siang terakhir ya Kalian penasaran? Kalian sudah siap? Yang terakhir adalah funny face Wah, gamesnya seru sekali Adik-adik di rumahnya, adik-adik di rumah mukanya lucu-lucu Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat Let's praise God Yeay! Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu tahu dan ingat nama kalian satu-satu loh Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus, jangan lupa senyumnya. 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 Ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Putar. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Putar sekali lagi. Ya, ya, ya. Haleluya. Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Dia adalah super hero kita yang kuat dan dasyat. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa. Yesus ujaanku. Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat. Yang lumpuh melompat. Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Tuhan Yesus adalah jagoan hidup kita. Yang bangkit mengalahkan musuh. Karena itu kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke. Hompilah Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa. Yesus ujaanku. Oh, 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 oh. Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat. Yang buta melihat. Yang lumpuh melompat yang tinggi. Yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah siapa? Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Praise the Lord. Dialah Tuhan. 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 Wow, God is wonderful Wow, God's a wonderful, wonderful, wonderful way You're a wonderful one to me Wow, let's imagine with God Wow, let's move with God Wow, let's grow with God In a wonderful way Wow, let's work with God Wow, let's work with God Wow, let's do it all In a wonderful way God is wonderful Wow, God is wonderful Wow, God's a wonderful, wonderful, wonderful way You're wonderful one to me God is wonderful Wow, God is wonderful Wow, God's a wonderful, wonderful, wonderful way You're wonderful one to me Wow, let's imagine with God Wow, let's move with God Wow, let's grow with God In a wonderful way In a wonderful way Wow, let's work with God Wow, let's work with God Wow, let's work with God Wow, let's do it all In a wonderful way Yeah, let's do it all Whoa, let's do it all Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful way. You're wonderful, wonderful to me. God is wonderful. Wow, God is wonderful. Wow, God so wonderful, wonderful, wonderful way. You're wonderful, wonderful to me. God so wonderful, wonderful, wonderful way. You're wonderful, wonderful to me. Praise the Lord. Sekarang kita sama-sama mau datang ke Tuhan. Kita mau mengucap syukur ke Tuhan. Atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapakku datang padamu Naikan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi-hari, 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 siang-hari, sore dan malam-hari. Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Adik-adik, mulai dari adik-adik bangun pagi Mau beraktifitas sampai malam hari Adik-adik mau tidur Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur ke Tuhan Untuk selalu say thank you Terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan Atas setiap kebaikan Tuhan Yang sudah adik-adik dapatkan Sekarang kita mau menyembah Tuhan sekali lagi Bapakku datang padamu Naikan ucapan syukur Atas kasih Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi-hari, pagi-hari, siang-hari, sore dan malam-hari Tak hentinya mengucap syukur Tak hentinya mengucap syukur Atas sebaikanmu Pagi-hari, pagi-hari, siang-hari, sore dan malam-hari Tak hentinya Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan Tuhan Atas kebaikanmu Tak hentinya Tak hentinya Tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikanmu Terima kasih 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 Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih lomba foto ada yang bisa foto seperti kakak di sini ada yang suka foto Nah mungkin kalau kalian yang dapat piala di rumah pasti kalian menang lomba mungkin ada yang menang lomba menyanyi ada yang lomba mewarnai lomba menggambar lomba dance macam-macam lomba yang bisa kalian menangkan itu artinya apa kalian punya talenta di situ ada yang talentanya menyanyi bisa nyanyi dengan merdunya ada yang bisa menari kalau menari itu sudah seperti wah kakak nggak punya tulang gitu ya wah kakak saja nggak bisa kalau disuruh menari seperti itu ya Nah kalian tahu tidak kemampuan yang kalian miliki itu namanya talenta talenta itu apa sih talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita ya tiap orang punya talentanya sendiri-sendiri mungkin tadi ada yang pintar menyanyi ya kan kakak pernah nih lihat ada anak kecil dia itu talentanya menyanyi suaranya bagus banget bahkan dia sampai menang lomba sampai luar negeri di lain hal ada lagi anak yang pintar sekali menggambar kalian tahu gambarnya itu sangking terkenalnya sampai dibuat di dalam gedung dibuat di temboknya gedung gitu sangking terkenalnya dan yang menggambar itu masih anak-anak lu wow keren sekali ya coba kakak mau tahu apa sih talenta mu apa sih talenta mu ada yang bilang menggambar Wow bagus oh ada yang bilang menyanyi wah kakak pasti yakin suaramu pasti merdu sekali oh ada yang bilang pinter bercerita wah kamu bisa jadi seorang storyteller nanti eh oh ada yang bilang nggak punya talenta hmm masa sih nggak punya talenta kita lihat dulu yuk cerita Alkitab berikut ini supaya setiap kita tahu apakah ada ya orang yang tidak punya talenta ini sama-sama kita mau lihat cerita Alkitab tentang talenta berikut ini cerita Alkitab ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 perumpamaan tentang talenta ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang ia sering memberikan sebuah perumpamaan ada seorang Tuhan yang akan bepergian jauh ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi kepada hamba pertama ia memberikan 5 talenta kepada hamba kedua ia memberikan 2 talenta dan terakhir kepada hamba ketiga ia memberikan 1 talenta mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka setelah itu berangkatlah Tuhannya hamba yang mendapat 5 talenta segera pergi bekerja memakai 5 talenta yang ia miliki sehingga ia memperoleh laba 5 talenta hamba yang mendapat 2 talenta melakukan hal yang sama dan mendapatkan laba 2 talenta tapi apakah yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta ternyata ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu mengubur dan menyembunyikan talenta itu setelah waktu yang cukup lama Tuhan mereka kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk membuat perhitungan hamba yang mendapat 5 talenta datang dan menyerahkan 10 talenta kepada Tuhannya Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta sehingga sekarang menjadi 10 talenta hamba yang mendapat 2 talenta datang dan berkata ini Tuhan 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada aku lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta sehingga sekarang menjadi 4 talenta mengetahui kedua hambanya yang dapat dipercaya selama ia pergi Tuhan itu sangat senang dan berkata baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan tapi datanglah hamba yang mendapatkan 1 talenta dan berkata ini 1 talenta Tuhan aku tahu Tuhan hanya mau mendapat laba dari usahaku karena itu aku mengubur talenta ini dalam tanah dan sekarang terimalah kembali 1 talenta Tuhan mendengar itu Tuhannya menjadi marah ia mengambil 1 talenta itu dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai 10 talenta kemudian ia mengusir hamba yang jahat dan malas itu nah kalau kalian lihat tadi di cerita Alkitab itu ada yang diberi berapa? 5 ada yang diberi 2 dan ada yang diberi 1 ya kan? tapi kalau kalian lihat Tuhan yang memberi talenta ini memberi talenta kepada setiap orang itu sesuai kemampuannya biarpun cuma 1 ya kan? tapi paling tidak setiap orang mendapatkan talenta ya biarpun cuma 1 saja itu artinya apa? kalian gak usah berkecil hati gak usah merasa aku gak punya talenta setiap orang Tuhan pasti beri talenta tinggal kita sudah menemukannya atau tidak nah coba deh kalau kalian yang merasa belum menemukan talentamu coba kalian cari carinya gimana kak? apakah di bawah meja? apakah di atas genteng? tidak cara mencarinya adalah dengan kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai apa sih yang paling kalian sukai? menggambar menyanyi memasak mungkin kalian suka melakukan hal itu dan kalian bisa berjam-jam menghabiskan waktu di situ ya kan? nah, belum lagi kalau kalian misalkan nih yang suka menggambar suka sekali menggambar kalian bisa menggambar sehari itu bisa 2 jam kakak punya tuh temen yang sehari bisa menggambar sampai 2 jam dan gambarnya bagus dan di gambarnya itu banyak dipuji banyak orang nah apa talentamu sekarang? coba oh aku suka ini kak suka menyanyi oh aku suka ini menggambar aku suka menari dan ketika aku melakukan hal itu papa mama memuji aku nah ketika kita mendapat pujian karena hal yang kita suka lakukan itu namanya talenta ya nah kakak mau cerita nih kakak mau cerita kakak ini juga awalnya gak tahu loh talenta kakak ini apa bener kakak lihat temen kakak si ini wah dia bisa nari bagus banget nah kakak nari itu sudah kayak ulat kepanasan ya kan? terus lihat lagi temennya kakak yang itu wah dia bisa storytellingnya bagus cerita itu sampai bagus nah kakak kalau kakak cerita bikin ngantuk ya kan kakak merasa sedih waktu itu apa ya talentaku ya lalu kakak mencari kakak mencari kakak paling suka apa satu kali kakak temukan kalau kakak ini sukanya mengambil gambar dengan kamera suka memfoto kakak coba kakak coba skrik wah bagus ya dan temen-temen kakak puji semua wah bagus fotonya kayak gitu lalu kakak terus belajar terus kakak kembangkan kakak belajar dari kelas-kelas foto yang ada lalu kakak juga belajar dari internet juga bagaimana cara foto yang baik dan kakak berani untuk coba ikut lomba dan kalian tahu ini tadi kakak menang lomba loh wow nah berarti kalau kakak aja bisa seperti itu kalian juga pasti bisa ayo sama-sama cari talentanya kita ya dan kakak gak akan pernah menemukan talentanya kakak kalau kakak tidak pernah mencoba yuk sama-sama bilang sama kakak i have a big dream with my talent sekali lagi sekali lagi i have a big dream with my talent ya jadi kalau kakak tadi gak pernah berani mencoba apa ya talentaku gak berani mencoba ikut lomba tidak berani berusaha untuk belajar ya kakak tidak akan menemukan talentanya kakak sama seperti hamba yang diberi satu talenta tadi coba apakah dia mengusahakan talenta yang diberikan tuannya hmm tidak apa yang dia lakukan dia terlalu malas untuk mengembangkan talentanya dia taruh talentanya dia sekubur rapat-rapat bukan seperti itu yang Tuhan mau Tuhan memberi kita talenta untuk kita mengembangkan talentanya kita jadi ayo berani untuk mencoba berani untuk melakukan sesuatu yang baru dengan talentamu misalkan kamu suka menyanyi berani mencoba menyanyi di depan umum jangan hanya menyanyi di kamar mandi saja tapi cobalah untuk menyanyi di depan umum dengan cara ikut lomba seperti itu atau misalkan kamu selama ini cuma menggambar di rumah coba ikut lomba apalagi zaman sekarang pandemi ya kan banyak sekali di media sosial kalau kalian lihat ada banyak sekali lomba yang bisa kalian ikuti coba berani untuk tunjukkan talentamu ya dan jangan malas untuk mengembangkan talenta kita banyak sekali kelas-kelas yang bisa kalian ikuti ya kan hari-hari ini untuk mengembangkan talenta kita semua oke jadi untuk apa sih kita harus mengembangkan talenta seperti tadi kalian lihat di cerita 5, 2, dan 1 talenta yang 5 mengembangkan jadi 10 yang 2 jadi 4 ya kan bermultiplikasi bertambah-tambah karena apa? karena mereka mengembangkannya dan ketika mereka sudah mengembangkannya siapa yang senang? yang memberi talenta nah kalau kita mau mengembangkan talentanya kita kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat talentanya kita ketika misalkan kita menang lomba ketika kita berhasil menjadi juara nama kita terkenal dimana-mana kita harus mengembalikan segala pujian segala hormat itu kepada Tuhan kenapa? karena dia yang memberikan kita talenta ya kakak jadi ingat ada ayatnya yuk sama-sama buka sama-sama kakak ambil alkitabnya kita sama-sama buka di kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 sudah ketemu? kakak ulangi Roma 11 ayat ke-36 kalau sudah ketemu? yuk sama-sama kakak baca sama-sama ya 1 2 3 sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya amin nah kalau tadi ayat ini bilang apa? segala sesuatu itu dari Tuhan termasuk talentanya kita ya jadi ketika kita sudah mengembangkan talenta kita kita jadi juara itu juga untuk memuliakan Tuhan kak tapi aku sudah ikut lomba tapi gagal terus gimana? jangan menyerah kakak juga kalau ikut lomba gak sekali langsung juara loh kakak ikuti berkali-kali bahkan ada temannya kakak harus ikut lomba ratusan kali baru dia juara ya jangan menyerah jangan takut untuk gagal coba lagi kembangkan lagi belajar lagi coba lagi ya kakak kakak percaya misalkan nih kalau kalian ikut lomba menyanyi dan kalian belum juara gak apa-apa kalian bisa pakai kemampuan kalian pakai talenta kalian untuk melayani Tuhan bisa di gereja kalau nanti waktunya kita sudah kembali offline lagi ataupun melayani di connect group ya melayani di kelompok-kelompok sel kakak percaya Tuhan memberi kita talenta supaya kita memuliakan nama Tuhan katakan sekali lagi ya sama-sama kakak I have a big dream with my talent sekali lagi sekali lagi I have a big dream with my talent oke yuk kakak ajak kita berdoa supaya Tuhan memakai kita memakai talenta kita tutup matanya lipat tangannya mari kita berdoa Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan Tuhan pakai Tuhan setiap talenta mereka Tuhan supaya lewat talenta mereka Tuhan namamu dipermuliakan Tuhan Yesus biarlah sungguh dari setiap tempat yang menyaksikan ini Tuhan Tuhan munculkan talenta-talenta yang memuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami talenta kami ke dalam tanganmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus anak-anak angkatlah kedua tanganmu terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini menyertai engkau mengurapi engkau dimanapun engkau berada terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin Aktifitas hari ini kita akan sama-sama membuat permainan ular dan untuk membuatnya kita memerlukan ini lalu cara membuatnya kalian ambil kertas warna dulu yang besar lalu buat track seperti ini kalau mau bikin yang lebih sulit it's ok lalu berikutnya ambil kertas seukuran ini lalu kita lipat menjadi empat seperti ini kita lipat sekali lagi lalu kita gunting bagian pinggir seperti ini dua dua tiga empat oke dan kita lihat sudah jadi ulat kita dan kita akan menuliskan big message kita hari ini ya talents kita akan tuliskan seperti ini oke dan tidak cukup sampai disitu kita bisa memainkan ulat ini dengan cara ambil sedotan lalu kalian bisa tiup dari sisi samping lalu ulat nanti akan berjalan ke depan sampai ke finish kalian bisa mainkan ini di rumah bersama dengan papa mama atau kakak adik dengan seru oke happy Sunday and God bless you adik 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 di rumah apakah kalian sudah tahu apa talenta kalian kalau kalian belum tahu it's okay gak apa-apa kita bisa mencari talenta kita pelan-pelan dan kita bisa mengerjakan talenta kita setiap kita pasti memiliki talenta i have a big dream with my talents sekali lagi ya i have a big dream with my talents kalau kau momo apakah kamu sudah tahu apa talentamu tentu saja aku sudah tahu aku suka makan hahaha itu bukan talenta momo tapi gak apa-apa kamu memang harus banyak makan karena kamu akan tumbuh menjadi sesuatu yang baru hah aku bisa berubah berubah menjadi apa mau tahu jawabannya jangan lupa adik-adik di rumah bisa ikuti ibadah Eagle Kids Online minggu depan see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih